Fenomena El Nino mengakibatkan dampak kekeringan dan kesulitan air bersih. Hal tersebut seperti yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Maja yang lahan sawahnya gagal panen dan masyarakat Kecamatan Warung Gunung yang kesulitan air bersih. Dalam mengatasi dampak kekeringan, badan penanggulangan bencana daerah akan menetapkan status darurat kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Lebak, Febi Rizky Pratama mengatakan hal tersebut akan dilakukan pada 16 kecamatan yang menjadi langganan kekeringan. Menurutnya, penetapan status darurat kekeringan dilakukan untuk mengatasi dampak kekeringan yang sangat parah akibat El Nino. Namun pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dalam penetapan status tersebut apakah di 16 kecamatan atau 28 kecamatan. dan berkoordinasi dengan pimpinan karena sudah cukup luas dampak kekeringan atau El Nino pada tahun ini kita akan mengajukan perubahan status menjadi status darurat kekeringan. Tadi juga kita sudah koordinasi dengan teman-teman BPBD Provinsi Provinsi juga akan coba intervensi untuk operasi air bersih ke desa-desa. Nano Soekarnay, Jurnalis Banten TV, dari Lebak, memberitakan